Intro Kegawarion Let's go Halo adik-adik semuanya Ketemu lagi sama Kalira Kalira mau sapa dulu Adik-adik dari kelas Bagaimana suaranya Halo Adik-adik dari kelas Balita Mana suaranya Halo Wah selamat hari Minggu Semuanya Gimana kabarnya adik-adik Sehat kan Coba Kalira mau tanya dulu Anak Indonesia Ceria Sehat Kuat Udah pada sarapan belum Harus sarapan ya Sebelum ibadah Dan langsung mau apa-apa ya Bangun yang lebih pagi Biar bisa Mandi dulu Sarapan dulu Baru abis itu Siap ibadah Kegah Yeay Siap semuanya Coba semuanya Kegawarion Let's go Selamat hari Minggu Puji Tuhan ya Di sini senang Di sana senang ya Oke Bangkit berdiri Semuanya sudah Di sini senang Di sana senang Di mana mana hatiku senang Di sini senang Di sana senang Di mana mana hatiku senang Kaki dihenti Hentak Hentak Tangan Dilamai Lambai Pinggu Digoyang Moyang erus Putar Badan Kaki dihentak, hentak tangan dilambai, lambai pinggul digoyang, goyang putar badan Hentak, hentak tangan dilambai, lambai pinggul digoyang, goyang putar badan Kaki dihentak, hentak tangan dilambai, lambai pinggul digoyang, goyang putar badan Yeay, masih semangat semuanya puji Tuhan Harus semangat ya Oke, sebelumnya Kalira mau terus ajak adik-adik untuk bangkit berdiri Kita mau puji Tuhan lagi ya Yuk, semangat ya adik-adik ya Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Pelangi lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Yesusku, oh Yesusku Yeay, Jesus Amin Iblis No, no, no What's up? Sekarang adik-adik boleh duduk yang manis Kita mau sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita mau sembah Tuhan Ya adik-adik ya Kita mau sembah Tuhan Papa Mama juga boleh dampingin adik-adik Untuk kita mau sama-sama berdoa Kita mau sembah-sama berdoa Kita mau sembah-sama berdoa Ruh Kudus menuhilah aku Dengan kasih sayangmu Ruh Kudus menuhilah aku Ruh Kudus menuhilah aku Ruh Kudus menuhilah aku Dengan kasih sayangmu Dengan kasih sayangmu Dengan kasih sayangmu Yo adik-adik kita mau sembah-sembah siapin hati kita Sebelum kita dengerin firman Tuhan Kita mau mengucap syukur Karena kebaikan Tuhan Tuhan begitu mengasihi kita Dan kita mau sama-sama juga belajar Untuk mengasihi Tuhan terlebih lagi Kudus adik-adik Kudus adik-adik selalu mengucap syukur Bilang terima kasih Tuhan Engkau baik Kami percaya Tuhan Kau Allah yang curahkan kasihmu ya Tuhan Dalam setiap adik-adik Dan saat ini Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Biar firmanmu tinggal tetap di dalam hati adik-adik Bertumbuh Dan adik-adik bisa mengerti firmanmu Dan mempraktekannya ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami siap mendengarkan firmanmu Haleluya Amin Halo adik-adik Ketemu lagi dengan Kamelki hari ini Adik-adik Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa Pasti semuanya sehat Kamelki juga sehat Adik-adik Jadi Kamelki bisa ketemu adik-adik hari ini Nah adik-adik Hari Minggu-minggu ini Adik-adik Lagi belajar tentang Apa ya di Kegaya Kira-kira Ada yang masih ingat gak? Kalau Kamelki sih Ingat gak ya? Kayaknya lupa deh Kamelki Coba adik-adik ada yang ingat gak? Ayo 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 Ini Lagi belajar tentang Hal Berbagi Kamelki kok bisa lupa ya Adik-adik Daya Ingatnya masih bagus semua Masih good semuanya Nah Adik-adik Hari ini juga Kamelki mau bercerita lagi Tentang Hal tersebut Yaitu Berbagi Nah Ayo adik-adik Kita mau Belajar juga Dari Anak yang satu ini Satu hari Kakek dan nenek Lala Berkunjung ke rumah Lala Mereka Membawa banyak Oleh-oleh Nah Oleh-olehnya itu Ternyata Makanan Semua Mereka Sangat senang sekali Karena Kakek dan neneknya Membawa Makanan yang Begitu banyak Mereka menikmati Makanan-makanan Tersebut Sambil bersendagurau Mereka Terus Memakan Makanan-makanan Tersebut Tetapi Ternyata Mereka melihat Makanan itu Sangat banyak Nah Makanan ini Sangat banyak Kalian Tidak perlu Menghabiskan Makanan itu Kata nenek Ya betul Kata Lala Nanti Kita berbagi Saja dengan Teman-teman Dan tetangga Di sekitar kita Kemudian Mereka Mulai Membungkus-bungkus Makanan itu Untuk dibagikan Kepada tetangga Tetangga sekitarnya Nah Mereka mulai Membagikan Makanan-makanan Tersebut Kepada tetangga Kemudian Kepada Teman-temannya Dan juga Kerabat-kerabat Mereka yang lain Nah Semua Menikmati Makanan-makanan Tersebut Wah Indahnya Berbagi Nah Juga Teman-teman Di sekolah Lala Membaginya Juga Makanan-makanan Tersebut Wah Bahagianya Bisa berbagi Dengan Sesama Kita Nah Adik-adik Sudah Lihat kan Cerita Tentang Lala Nah Lala itu Ternyata Anaknya Good loh Adik-adik Tapi Kamelki Juga Percaya Pasti Adik-adik Juga Good Seperti Si Lala Lala Itu Murah Hati Terus Kemudian Dia Suka Berbagi Juga Adik-adik Nah Ternyata Si Lala Itu Adik-adik Kira-kira Dia belajar Dari mana Dia mengambil Contoh Dari mana Ya Betul Adik-adik Dia Mencontohi Tuhan Yesus Adik-adik Tuhan Yesus Itu Juga Murah hati Adik-adik Sama kita Dia juga Mau Berbagi Dengan kita Bahkan Nyawanya Dikorbankan Buat kita Adik-adik Nah Firman Tuhan Kita Hari ini Diambil Dari Markus Pasal 6 Ayat 34 Mungkin Papa Mama Boleh bantu Adik-adiknya Untuk Mengambil Alkitab Biar kita Baca Bersama-sama Kamelki Kasih Waktu 5 detik Deh Kayak Melki Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Papa Mama Sudah dapat Semuanya Sudah ambil Alkitabnya Kita membaca Firman Tuhan Yang diambil Dari Markus 6 Ayat 34 Ketika Yesus Mendarat Ia melihat Sejumlah Orang Banyak Maka Tergeraklah Hatinya Oleh belas Kasihan Kepada Mereka Karena Mereka Seperti Domba Yang Tidak Mempunyai Gembala Lalu Melailah Ia Mengajarkan Banyak Hal Kepada Mereka Jadi Adik Adik Tuhan Yesus Sangat Murah Hati Ayat Ini Juga Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Memberi Makan Lima Orang Jadi Begitu Mengasihi Tuhan Yesus Mengasihi Kita Adik 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 Juga Jangan Lupa Terus Murah Hati Dan Juga Jangan Lupa Tetap Saling Berbagi Karena Itu Sudah Diberikan Teladan Sama Tuhan Yesus Oke Adik 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 Tetap Semangat Tuhan Yesus Memberkati Oke Adik Adik Demikian Firman Tuhan Untuk Kita Hari Ini Kita Akan Menutup Ibadah Kita Dengan Doa Dan Sekaligus Doa Penutup Kamelki Akan Pimpin Doa Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Hari Ini Untuk Firman Kami Boleh Belajar Bahwa Engkau Itu Begitu Masih Kami Engkau Mau Berbagi Dan Engkau Juga Murah Hati Tuhan Terima Kasih Tuhan Buat Firman Untuk Kami Biarlah Firman Itu Engkau Tanam Di Dalam Hati Kami Tuhan Sehingga Sehingga Firman Boleh Bertumbuh Dan Berbuat Di Dalam Hati Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Firman Angkat Kedua Pulang Tangan Dan Menerima Berkat Tuhan Anugerah Daripada Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kita Sekalian Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Amin Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Bye Bye Sub indo by broth3rmax